Anda kembali bersama kami di Berita Kita Siang. Pemirsa Pekan Gawai Dayak ke-12 Kabupaten Sekadau akan digelar pada tanggal 18 hingga 22 Juli 2023. Selain bakal ada 10 perlombaan, Panitia juga akan menggelar seminar budaya untuk menggali potensi kebudayaan dayak pada gawai yang akan dibuka oleh Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tersebut. Pemirsa Pekan Gawai Dayak ke-12 Kabupaten Sekadau menggelar Jumpa Pers minggu 16 Juli kemarin di Lupung Cafe Sekadau. Dalam Jumpa Pers ini, Ketua Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten Sekadau, Jifray Rajatuga mengatakan bahwa persiapan keseluruhan gawai telah mencapai 90 persen. Menurut Jifray, dalam PGD ke-12 ini, selain ada 10 jenis perlombaan yang bakal dilaksanakan, Panitia juga akan menggelar seminar budaya dengan tujuan untuk menggali potensi kebudayaan yang belum muncul di permukaan. Seminar ini, kata Jifray, merupakan terobosan baru pada gawai dayak tahun ini karena akan mendatangkan para narasumber dari berbagai pihak, diantaranya ahli budaya serta beberapa ketua subsuku yang ada. Memang, kata Jifray ini adalah kelihatan budaya yang merupakan untuk menggali potensi kebudayaan, saya ingin menggali kawai. Dalam kata Jifray ini, tentunya selain memang kelihatan budaya, dan disitu adalah empat orang bersungguh, empat orang ramai-ramai. Ketua Panitia PGD ke-12 Martinus Siden menerangkan, bahwa gawai pada tanggal 18 Juli akan dibuka oleh Bupati dan Wakil Bupati Skadau, dan akan digelar sampai 5 hari ke depannya, yakni sampai tanggal 22 Juli 2023. Ada pun diantara jenis perlombaan yang akan digelar, menurutnya ialah lomba tari, lomba kerajinan tradisional, sumpit, pop singer, bujang darah, dan lainnya. Dari kerasi daya, kerajinan tradisional, salah satu mengeyap ikan, melukis, perisai, menyumpit, bakat gasing, menemuk padi, teguyung berabih. Dan di samping itu kita juga, di hari pembukaan ada pawai budaya, kemudian di hari kedua ada seminar budaya. Nah kemudian kegiatan gawai daya ini nanti akan diikuti oleh Dewan Adat Daya dari tujuh kecamatan, kemudian Sanggar Seni dan Budaya, Paguyupan, dan Masyarakat Umum. Nah kemudian yang ikut dalam kegiatan ini antara lain juga adalah Paguyupan, Sanggar Seni, DAD Kecamatan dari tujuh kecamatan, dan juga Masyarakat Umum. Menurut Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Jefray Raja Tugam, gawai adalah sebuah ungkapan rasa syukur oleh kaum daya pada zaman dahulu kepada Sang Pencipta. Sebab dulu orang daya hidup hanya dengan berladang berpindah-pindah sehingga ada waktu khusus untuk mereka mengucapkan syukur dengan sebutan gawai. Dari Sekadau, Mus Musin memberitakan. Terima kasih telah menonton!